Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 tashkurun takwa ha takwa iki engkau benjang bakal dhati kang kang syukure berarti syukur iku sedubure takwa loh kok bisa aja kan makan ya kulaklan panjenangan sami ya dalu samun iki belajar ya sebenernya syukuran ki awite priben konon ka ya awal awale wong syukur menusa bisa syukur iku awite priben awite kulaklan panjenangan sami beru-ru apa aja kan beru-ru kien kini mat asale sing sapa supaya supaya aja sampai salah matur kesubun ya nih apa nikmatnya singgul siya Allah kok kesubunnya mengelahu nikmatnya singgul siya Allah kok tabur suraknya ning pra ning pra patah jadi awal awale apa anta lama anna mabika minallah beru-rua apakan ananing awake sampean apakan sing di kersaka kening sampean iku kabe saking Allah subhanahu wa ta'ala termasuk edipai waras ya kan termasuk edipai kekayaan dupai mata dupai nikmat segala galah sampai tekang nikmat pegawian nasabeta kang nikmat masih gelem ngaji loh gelem ngaji nikmat ya nikmat juga kenapa karena tidak semua orang gelem mangkat ngaji ya sanalikan ya Allah ngerusaka kan sampean tidak diweng bener apakan pertama dibuka kang pertama dibuka seneng pengajian seneng jamiaan nah tapi bakal mulai beli seneng pengajian beli seneng ning jamiaan maka kehidupanmu akan terpuruk kenapa karena kamu semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala maka awal awale kula lantan jadangan sampe mensyukuri nikmat ya Allah subhanahu wa ta'ala wa ruah nikmat iki asale singgosti Allah makanya ketika kula lantan jadangan sampe oli nikmat terus ngucap alhamdu matur kesumun ya Allah da kula lantan jadangan sampe dipain nikmat ke singgosti Allah lan ucapan alhamdulillah itu sendiri itu lebih besar maknanya lebih besar harganya lebih bobot berat timbangannya ketimbang nikmat itu sendiri kok bisa kan iya sampean dipai waras warasnya sampean durung tentu dicatat ning kanak tapi ucapan alhamdulillah wis dicatat sampean ngaku nikmat kuon singgosti Allah wis kecatat ning logik dipai duit duitnya durung tentu dicatat kenapa karo durung tentu dibelanja kakening perkarakan bener dicatat durung durung tapi ngucap alhamdulillah ya di dicatat jadat ya tapi kan singaran alhamdulillah aku bukan hanya sekedar ucapan tapi bukti dalam tingkah laku kehidupan kuduake sedekai kuduake nibade ya iya ri mononima tapi contoh-contoh di dalam alquran ini akan beli kokon singpenting bisa mengucap alhamdulillah baikah sampean kiwis hebat kenapa karena wis bisa ngakui yang nikmatiku asalnya saking gusti Allah karena apa karena tidak semua orang yang mendapatkan nikmat dari Allah itu mengakui bahwasannya nikmatiku singgosti Allah lo sing dijak tangi yang ternyata dia kuning dewek tabe kita bisa sugi semuanya kuya ke pokok kita ini makayanya temenan orang-orang orang-orang orang bangi akhirnya kita bisa jadi lagu setiap ya makanya ya makanya belajar kan sing awit awalnya kan singkene ya bisa nih kulaklan panjadangan sami matur kesubun menikmah ringgusti Allah kenapa karena kulaklan panjadangan sami belajar bahwasannya nikmatiku saking gusti Allah supaya apa supaya kulaklan panjadangan sami aja sampai salah matur kesubun kesubun ini siapa yang ninggusti Allah terus mengucap alhamdulillah nah zamanin kun tingkatnya wong desa pangkalan Nabi Dawud woro Nabi Dawud woro Nabi Dawud woro-woro kenal ngedi di kakuman woro-woro kenal ngedi di kakuman woro-woro sotekan jari ini cerita kaya Nabi Dawud Nabi Sulaiman ngikut dipain nikmatin nabi Dawud woro Nabi Sulaiman woro-woro dinikmatin Nabi Sulaiman woro dinikmatin wong pangkalan woro wong pangkalan woro wong pangkalan wong pangkalan Raja berarti Akin ditipai Sampian kau Nabi Suleiman Akin Nabi Suleiman Akin Nabi Bahkan kerajaannya Nabiullah Suleiman Itu tidak ditandingi oleh Raja manapun sampai hari ini Kenapa? Karena permohonan Nabi Suleiman kepada Allah Ya Allah berikan aku kerajaan Yang tidak pernah engkau berikan Kepada orang lain dalam kehidupan Dunia Akhirnya Nabi Suleiman dipai ni'mat semono Akhirnya Nabi Dawud dipai ni'mat semono Akhirnya apa balasan Sekedar mengucap Alhamdulillah 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 Ya Allah Karena kita wis di baik Kenapa jangan dibalasnya dengan Alhamdulillah Karena Alhamdulillah pengakuan Nabiullah Dawud Pengakuan Nabiullah Suleiman Benar-benar yakin Bahwasannya nikmat ikut Saking gusti Allah Barang kita kan canggam Nikmatnya diakui oleh Dewi Iya kita mengucap Alhamdulillah 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 Jawa oleh Kutbah Alhamdulillah Alhamdulillah Dari mana kamu bisa mencukupi anak istri Ya kita jaman kayaan ini Ya kita jaman kayaan ini tadi Jangan sedina rongatus Cukup orang Ajan sampai rongatus Loh kenapa Karena yang mencukupkan kehidupan rumah tanggamu Itu bukan dirimu Siapa Fadole Allah subhanahu Wata'ala Ajan sampai rongatus 10 juta 10 juta Cukup beli Mangsa Bisa cukup Karena rabini sampian Wong pangkalan 10 juta Untuk ngutuk tas Iya Kenapa bisa cukup Kenapa bisa mencukupi Karena dicukup Karena dicukup Karena dicukup Karena dicukup Karena rabini sampian Beli kakin Orang ilok protes ya Buya Nah rongatus ya Abis alhamdu Ngelilah Satus ya Alhamdu Tekang orang Uli duit Jores ya Motorah Apakah dihutang Baya-baya Ya makanya Pelajaran dasar Apa kepercayaan Apa kepercayaan Mari Allah subhanahu Wata'ala Aja maninkun Nabi Dawud Aja maninkun Nabi Suleman Sampai Menusa-menusa Kang Benjang Diputusakan Ini Allah subhanahu Wata'ala Manjing Suarga Terus Holidina Riha Salawase Bakal Suarga Apa ngomong Alhamdulillah Iladih Soda'ok Wakda Alhamdulillah Kang Wis Nepati Ini Janji Hebat Ndi Nikmat Suarga Kalau nikmat Dunya Halo Hebat Ndi Nikmat Suarga Kalau nikmat dunia Hebat Nikmat Suarga Apa balasnya Cuman Ngucap Alhamdulillah Jadi Alhamdulillah Paling hebat Kenapa Alhamdulillah Paling hebat Dia karena titik Awal Dari Ajaran Agama Allah subhanahu Wata'ala Adalah Kepercayaan Kepada Allah subhanahu Wata'ala Jadi Ngucap Alhamdulillah Dengan apa Dengan Sebuah Kesadaran Bahwa Ngucap Sani Nikmat Saking Gosti Allah Jadi aku Dewak Baik Termasuk Dua pasangan Alhamdulillah 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 Jodokin Gosti Allah Buktinya Singaprak Kiprik 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 Jenggal Pengibili Kelakon Gibatan Nah Iya Wong Pangkalan Wujuk Wujuk Bisa Ketemu Due Jodok Arawong Arab Makanya Dalam Bahasa Perjodohan Asam Di Gunung Garam Di Laut Bandung Ketemu Pangkalan Di Dalam Ya Laman Wong Laut Rwong Laut Ya Ke Dalam Ya Kan Ya Tapi Sekarang Banyak Media Sosial Media Sosial Gawa Yang Angger Baga Dutu Jodok Ini Dibli Orang Tadi Neng Facebook Mengundang Papa Mama Papa Mama Siapa Yang Menentukan Jodok Tetap Allah Subhanahu Maka Sampian Jodok Ucap Alhamdul Nila Agusti Diparigi Jodok Model Kayak Nen Ya Beli Bagus Bagus Beli Ayu Ayu Tapi Sabar Ya Jadi Alhamdul Nila Ya Kayak Ibu Ibu Alhamdul Nila Saya Mendelik Wah Wah Yang Kita Kayak Sing Duhur Panggung Ya 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 Kenapa Ya Karena Memang Kengarani Jodoh Itu Adalah Pasang Pasangan Yang Ditentukan Oleh Allah Subhanahu Maka 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 Ya Makin Ayat Tih An Kholak Kholak Kumin Amfusikum Az Wajah Mis Diciptakah Kendening Allah Subhanahu Apa Pasangan Pasangan Maka Maka Begitu Ketemu Kalau Pasangan Apa Yang 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 Mengikat Tali Utamanya Tali Utamanya Adalah Amanat Dari Allah Subhanahu Wata Maka Kuncinya Apa Ya Kuncinya Tetap Keyakinan Maring Gusti Allah Jadi Inti Dasarnya Adalah Apa La Ilaha Il La Allah Ini Yang Harus Diperdalami Oleh Umat Islam Karena Kalimat La Ilaha Ilham Itu Adalah Kalimat Awal Ya Diciptakah Kene Suarga Diciptakah Kene Neraka Kenapa Karena La Ilaha Il La Loh Sing Andel Sing Percaya Kalau La Ilaha Il Loh Suarga Sing Ngel Sing Nolak Berarti Neraka Iya Kan Termasuk Dibangunnya Hisab Ya Al-Nizan Benjang Dina Kiamat Amal Bakal Ditimbang Sing Ditimbang Sing Kalimat La Ilaha Il Loh Hari Sing Jelas Memangsa Ditimbang Nganjung Nabi Ya Kan Para Nabi 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 Ditimbang Ya Radakan Jelas Pembela La Ilaha Loh Sing Mungkir Ditimbang Beli Beli Tinggal Belum Belum Sing Ditimbang Ya Sing Ditimbang Ini Golongan Kayak Jelas Ya Beli 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 Ibadah Awas Ditimbang Tekang Kan Jadi Ananet Timbangan Itu Apa Dasar Setandar Ya Setandar La Ilaha Il Sampai Diutusnya Rasulullah Sallallahu Wali Wasallam Untuk Apa Untuk Menyebarkan Kalimat La Ilaha Il Loh Loh Ya Maka Tidak Ada Yang Wujud Kecuali Diciptakan Yang Super Wujud Kan Maknanya Nah Karena Yang Yang Super Wujud Itu Yang Menciptakan Maka Allah Dues Sifat Arane Bako Kan Paling Ulu Maksud Ya Beli Mungkin Bung Nye Tekannya Kari Ya Kan Maka Singgawi Ya Pasti Ulu Maka Wujud Kidam Kidam Bako Mangsa Peragat Peragat Agusti Allah Ya Kan Jadi Subhanallah Kalimat La Ilaha Ilaha Kalimat Dasar Kalimat Yang Paling Sakral Tapi Sekini Malah Kan Kodol Nani Loke Poyok Poyok Kodol Ditulis Bendera B Rame Padahal Kalimat La Ilaha Tidak 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 Sedasyat Pada Awal Awalnya Karena Seringkali Kulak Lampan Jenang Kansami Belajar Tentang La Ilaha Ilallah Tutuning Pak Pak Tutuning Bidang Bidang Sehingga Sanat Keilmu Orang Nyambung Akhir Ke Gurul La Ilaha Ilallah Ini Sapa Yampu Makanya Perlu Jamiah Jamiah Anku Baris Jelas Gurud Dik Kaki Bakah Gurul Mau Sing Pondok Berarti Mau Sing Sing Kiyah Kiyah Maning Kiyah Akhir Nasab Tersusun Berarti Jelas Mentoke Mengkanjang Nabi Barang La Ilaha Ilallah Sekin Mentoke Mengseh Gogel Iya Kan Sanat Keilmuannya Tidak Tidak Jelas Loh Apa Butuh Sanat Keilmuannya Jelas Butuh Ketika Kutugulalan Pajan Nangas Amin Ngucap Ihdina Sirotol Mustaqim Ya Allah Tadokah Kendalan Sing Bener Kayak Apa Dalan Sing Bener Sirotol Ladina Ana Amta Ala I Im Dalane Wong Sing Wis Dipai Nikmat Ning Gusti Allah Berarti Orang Yang Sudah Dipai Nikmat Itu Sudah Sudah Finis Maksud Kalau Kamu Ingin Mencari Kebenaran Permanen Maka Cari Orang Yang Bener Sudah Meninggal Dunia Loh Masa Dia Durung Permanen Bener Kenapa Karena Iloke Bener Iloke Karepe Surve Titinana Bakal Lagi Ngaji Kudungan Rabet Tekang Umar Nah Iya Kebenaran Permanen Itu Siapa Kebenaran Permanen Itu Kebenaran Orang Orang Yang Sudah Meninggal Dunia Kenapa Karena Mereka Sudah Tidak Mungkin Berbuat Salah Makanya Kenapa Bukan Jalan Ya Allah Jodoh Tapi Si Rota Lagi An 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 Tidak Diterusuri Beli Bukan Nyebarakan Islam Wilayah Pangkalan Di Sapa Bukan Nye Nyebarakan Dewi Ayo Wanakertisari Apa Nyebarakan Mas Tara Langut Itu Kan Bukan Pangkalan Zaman Belanda Oh Masa Jakan Iya Bukan Zaman Pangkalan Zaman Tiwari Tiwari Mata Mata Belanda Bukan Dikropok Nye Pangkalan Dijudra Kabrik Dicemplung Nye Jorok Kali Akhir Dikali Betok Benar Maka Yakan Yakin Maka Siapa Penyebarnya Penyebarnya Termasuk Mas Tara Dalam Kehidupan Kulaklan Panjen Ngan Sami Maka Kadang-kadang Kulaklan Panjen Ngan Sami Dodok Nye Salah Nye Desa Ternyata Dengan Sanat Desanya Sendiri Orang Nyambung Siapa Dulu Orang Orang Yang Sholeh Siapa Dulu Yang Menyebarkan Ajaran Agama Islam Siapa Dulu Yang Mengajarkan Kalimat La Ilaha Il La Allah Sampai La Ilaha Ilaha Di Poyok Ini Uang Kenapa Karena Yang Menerapkan La Ilaha Ilaha Beli Wira 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 Ilaha Ilaha Kahlilan Sewu Yang Lenteng Sini Ngurin Akhirnya Ilaha Allah Yang Awalnya Menjadi Kalimat Kebaikan Akhirnya Jadi Kalimat Gelendengan Maman Mening Ustaz Kenal Wah Ya Iyalah Makan Makan Harus Bisa Menempatkan Diri Kita Dimana Terus Dengan Dengan Siapa Walaupun Apa Salah Jakan Maka Orang Orang Salah Salah Lenteng Ya 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 Sekarang Makan Sini Lenteng Jika Terberkat Semana Sampai Sebu Ya Enak Tuan Rumah Ya Kira Ilaha 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 Berkat Semen Ema Ya Ya Luruh Kesalahan Ya Salah Sampai Wah Makan Saja Ilaha Mulati Kesalah Kesalahan Tapi Ayu Diperbaiki Diriku Lampang Jenengan Sambi Kenapa Ilaha Ilaha Lampang Jenengan Karena Bukan La Ilaha Ilaha Yang Tidak Hebat Tapi Kamu Yang Membawa La Ilaha Ilaha Sing Padah Kare Pd Ya Ya Iya Maka Pengen Luruh Patokan Sing Bener Ya Gulatan Sing Bislangka Kan Pasti Bener Kenapa Karena Mandek Maksyate Maksy Masyurik Ini Masyik Kejelagat Julok Masyik Tingkat Ustadz Sing Wur Panggung Bidurum Tentu Masyik Dorong Dorong Tentu Tapi Walaupun Demikian Yang Gak Usah Putus Asa Karena Kita Mampu Kare PDW Mampu Kake Pada Al-alim Maun Mondok Tapi Rasanya Salah Akhirnya Menguruki Sapa Sapa Kita Masih Dorong Akhirnya Pasif Gak Gerakan Sama Sekali Itu Juga Termasuk Dalam Makau Yidu Iblis Perangkap Setan Mengungkap Semua Kesalahan Yang Ada Di Dalam Dirimu Sehingga Kamu Tidak Mempunyai Gairah Untuk Memberikan Ilmumu Kepada Orang Lain Iblis Juga Pada Akhir Kemakan Iblis Ngambap Lepas Karepan Ngindili Sapa Idina Sirotol Mustakim Siapa Sirotol Ladina Ana Amta Alaihim Maka Uwang Iblis Langkah Iblis Ajak Bener Iblis Hwiri Dan Ini Kono Tata Caranya Maka Nona Barengkula Lampanya Dengan Sami Kan Beli Beli Gulati Gulat An Nunggo Lepas Menusa Mas Urib Iblis Bener Wadina Nakiin lagi Bener Suki Kemben Ya Mari Bener Ya Kan Dinakiin lagi Sholot Ngaji Ngan 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 kerja sop sampeyan duwe jam iaan tapi sampeyan di duwe guru begitu jam iaane sampeyan karepede lecah pasih bisa ngelingakan mending bayar yana gurwe manasi warai aja kayak konon beli kena akhirnya pada geger pada ribut pada tukaran karepede bukan mengangkat Allah subhanahu wa ta'ala diantinya hilang Allahnya yang ada muncul kegensian kegensian yang ada di dalam kehidupan dan begitulah auditifu gula lantan jendang sampe dalam kehidupan karena baka waduh 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 bisa robah waduh ya tapi kenjakang sholatkan sing bagus ningsop Arab Iya bener tapi baka terus bening Arab akhirnya bisa tumbuh kesombongan Hai sahabat dan ini ngarpai muster duduk ya itu tuh ya beli Hai nah iya memang bagus memang bagus ngimami masjid istiqomah bagus-bagus tapi bakal keterusan akhirnya bayi timbul apa ingin menguasai imam hingga tidak boleh digantikan oleh siapapun jadi kebaikan-kebaikan juga akan ada perubahan di tengah jalan kapan ketika setan sudah masuk menguasai dirimu dan tidak pernah dirasakan bagaimana di goda kiaimah setannya gak mangsa ngara ngongkong mabok so kia ining pangkalan goda aning iblis iblis teka abok juga masa kelemah trok Hai gelemle mangsa kelemah ayo kongkong main yoga jatuh 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 kampung dasyeknya ngongkia diajak main gelengle gelengle tapi begitu iblis misiki sambian kibis hebat ilmu newis duwur pangkalan kiyamba yayu gagawai masjid maning gelengle perjuangkan habis-habisan ternyata ya ternyata bibit awal perpecahan akhirnya masih dihadap-hadapan corong koyok-koyokan hati-hati bibit bisikan iblis tuh canggih mas nah makanya makanya kulaklan banjana ngasami belajar kalimat la ilaha il lalu kira-kira bersana tulisinti mau ne iya belajar ya karo karo sahabat supaya apa supaya ketika kita sudah mepet-mepet ke dalam juran penyesatan anda akan diingatkan Hai aja sampai wajah la ilaha ila Allah karepe debek wajahnya pingsemenek sing tekad jin gorong-gorong tuh saliramu wis prakat lubar tapaih ngucap la ilaha il wis cong sakin syirah ora susah sholat ora susah puasa di ramadhan wis tak bebas akan kabeh karna saliramu lulus ngucap la ilaha il kesasar dulu akeh manusasi nyasar kayaknya ini sekalipun yang dibaca la ilaha illallah sekalipun la ilaha illallah makanya hati-hati niat orang itu bisa berubah sekedapeng netra iya wang bengen gula sering cerita bocandom daumatu sing pondok pesantren balik meng desa ne lawis ake santrini alhamdulillah mungning desa ne ku ana wii wii pan sing di sembah-sembah wong sedesa bahkan anak apa-apa mark emang wii wii tan kuon bahkan tingkatnya itu sudah bukan sekedar mengagumkan tapi sudah memuja semuanya digantungkan terhadap wii wii tan mau akhire bocandom balik sing pondok kan mikir ini sumber kesesatan akhire cek golok cek wadung waragaji habis ajar lagi jalan temu serikan wakire mangkat bocandom mau tokang wii wii tan gede diadang ni penghuni ni belak gede iya apa sampean blis iblis wis ngancurakan akhidai besanya kita jadi anda harus dimusrahtan sewiwit wiiwitannya gede apa wani salih ramu maling priyang geningson Allah kan bakal mbekingi isun la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah belum prokwa iblisnya langsung ampun manusia syabta kulina jalmah syabta lawa apa syabta turun itu kulina lawa syih jalmah manusia isun orang bakal nganggu anak turunannya menusa jadi si rarapan ngali beli jare sandri mau iya isun rarapan ngali tapi punten kenapa isun ningkeneki beli dewekan anak buai pirang pirang keluargane pirang pirang jadi isun jaluk waktuk pirang dina sawulan kesuen rong minggu kelawasan seminggu oke tak payi waktuk seminggu bocenom balik kerata yang ngara ini iblis wak bagian wiskaluk nyerah durung durung apa ini ya akhirnya iblis di deleng ternyata sandri oke ngota ke iblis mulai jalan wak begitu si sandri lagi sholat Allahu Akbar madab karo gusti Allah praga sholat wiridan iblis manjing selah ning surah sajadahki dibalang akan duit lara pirang 10 juta nah kan begitu untuk sembahyang waya narik sajadah ada duit 10 pirang awale alhamdulillah rejeki singgusti Allah ya kok dina maning sembahyang maning waya buka maning 10 juta alhamdulillah rejeki singgusti Allah terus wak begitu patang dina tak sembahyang waya diungkap langkah duit begitu-begitu entes dibuka sajadah duitnya langkah langsung cek golok cek wadung tak goris in dia maka gerata begitu tekankan iblis wisma langkari karpataman ningcong tak babad ningkonewis ngerusak akidai masyarakat sak babad bakas haliramu memang hebat ayo tak adepi link waktu kian santri ngucap bismillahirrahmanirrahim la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah iblis masih malangkerik orah papa sampai diwaca sampai iblis yang ngomong salah la ilah kumad kutu diwaca enggak wak salah soba bayangin iblis bisa nyalakan wacana la akhirnya begitu digebrak nih iblis wak nubrak boconom gusur wak beli bisa tangin akhirnya boconom mau heran wak kenapa please siraki hebat temen oleh luruh ilmu singen dimani ilmunya kita ya angker mengkenen kenen kenapa sampian bisa hebat karena awal ningkono teka arpan babad tempat insun tempat panggonan insun lansanak kutu karena ningkono dikongkon ningkusti Allah tapi kenapa sakin saliramu kalah lawan trianga ningsun karena ningkono balik maning menek duduk karena Allah gara-gara buka sajadah langka duite tipis makanya belajar sing bener kira-kira belajar anak sana dia ajabah dumuni bang ngomong ngelong ngening youtube sing di deleng kang ujang ngadepi dukun soantet wong keranjingan apa sing dibaca Allah hum salli alam muhammad ya rab alay wa sallim rabbi bibar wahdina al-husna wong kesurupan jin apa dukun santet aja siji 10 uinginan jejer telung puluh gulung kabel kenapa karena si wajah kan hujang adi sambian beli nantel wahd solawat kenapa karena si ngenggone hebat maka pribin kira-kira la ilah ilah hebat maka tanamkan di dalam hatimu semua ini dikuasai oleh Allah subhanahu wata'ala dikatakan kemudian kemudian kenapa karena kedahsyatan kalimatmu itu didukung dengan apa dengan keyakinanmu kepada Allah subhanahu wata'ala maka ini dilatih kalawan jama'i jama'i makanya dilatih kalawan rombongan hadiyo rombongan apa untuk melatih keyakinan dari apa yang kamu baca mana yang paling bagus tidak ada yang paling bagus semua posisinya sama kenapa sama karena semuanya bersumber dari al-quran semuanya bersumber dari hadis mana yang paling yang paling baik adalah pelaku dari bacaan ma'quran bacaan ma'adis semuanya subhanallah semuanya Allah akbar pada beli sumber pada nanti kekuatannya sama enggak ya beda kenapa kekuatannya beda karena kamu yang memakainya beda-beda mana semuanya pengen yang garang-garangan doang orang kekadiran kita bisa nakukasi Allah anak semuanya yang saya mesulapan bayana yang saya lulus duit yake malahan ya iya kalau ini tidak banyak di tridrakan tidak bisa dati baik hati-hati hati luru guru kayak apa jika guru yang baik karena ada standar yang yang paling hebat paling hebat kiai 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 sing ngurusi tajuk-tajuk di desane sampian yang paling hebat kiai kiai sing ngurusi di desane sampian maka kula sering ceplokan ngomong sampian ngandel sampian percaya sampian nurut sampian yakin kalau kiai sing dundang sing anak-anak anda harus lebih percaya dan nurut kalau kiai sing anak-anak desane sampian kerongok jelas kenapa karena kiai sing anak-anak gelom tekan pangkalan gelom cerama gelom ngaji dibayar makanya bahkan kiai tekan terus aduk domba kini haram kini kapir kini neraka aja dundang maning nah iya tugas kita apa ayo kita damaikan kehidupan masyarakat dengan membawa kepada satu titik apa Allah subhanahu wata'ala makanya selektif luru kiai guncang aja paduan saya menjadi korban yang gak jadi masalah yang penting laris kita tak temen awal-awal dituduh habis-habisan yang gak jadi masalah karena saya ingin membongkar sedikit demi sedikit sejarah dermayu ditetel tetel dermayu atas ini leawi tibian sungguh yang le le karena dermayu ya tapi kan sing babat wong sumedang iya bener sing babat wong sumedang tapi wilayah kekuasaan mana masih dermayu maca maning padaki kenapa karena catatan sejarah kita hilang kenapa hilang karena anak butuh dia beli kegulat menyebar islam ini siapa ya kemansur karena diundang mas tarah pengen mengajarkan islam di wilayah mene awal awal bahkan wilayah mene masih kebagian wilayah losaran diwi ayu ayu anak kerti sari taruh sapa raden jalong sapa raden jalong kibu anak kerti babat alas belantungku bapak belantung ngese di golongan bajul tekel bajul rawis celeng tembalung waw buta-buta sakti kabe waw barang dikane berwe buta wirabora ya aku ngelongan setan yang keprek 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 penyebar penyebarannya dari Dewi ayu Dewi ayu itu utusan dari dari cirbon siapa sesungguhnya Dewi ayu Dewi ayu itu sesungguhnya adalah Dewi pulung gani istrinya pangeran surya negara siapa pulung gani duduk menusa sembarang turunan ini blorong kapan pada waktu blorong kawin karo teja arum duwe anak arane Dewi pulung gani terus dikawining surya negara pas suaya pembangunan masjid agung cirbon syarif hidayat ingin memisahkan golongan menusak korok golongan siluman ternyata mantuni dbk siluman akhirnya tidak dekatkan tumbal ning dining masjid dagong cerbon kapan pada waktu terjadi pembakaran pangilan ulang bakar masjid dagong cerbon akhirnya pulung gani dianggap mati dikubur mati beli yang siluman wak nga jaman pulung galine bayine mati beli malabayi menjerok kuburan dicolong dididik menjimas ayu tanduran gadis satria hebat arane radben menjangan ngulung didoktrin menjimas tanduran ngulung singgawes sirah rusak sampai tekang melayu tekang tengah yang alas siapa karena mbok kira dipateni sabah si mati wong cerbon dan dibata pengen balas maka balasan wong cerbon akhir menjangan wulung tekak ning masjid dagong cerbon ngadek sadugureng mamolong rapal ajian arane racun menjangan wulung blara sacerbon kenapa gebluk arane racun menjangan wulung bengin makin makin opi darane ku ya iya iya makanya obat adan agungkan Allah dekatkan dirimu kepada Allah subhanahu wata'allah maka bangga lah kalian dituhani oleh Allah subhanahu wata'allah kayak sayyidina ali pengen ucap ya Allah kapani izan kita ushebat banget sampai jadi pengheran kita kenapa yang lamun pengheran piron si namati lamun pengheran kita piron kan berarti laka kaki pengheran piron mati iya makanya sayyidina ali bangga punya Tuhan Allah subhanahu wata'allah yang menciptakan segala galanya dan pembantaan untuk Tuhan Tuhan yang baru itu dari sisi mana dari sisi bagaimana Allah menciptakan kehidupan halikus samawati wal wal arad makanya golongan ateis bahkan debat masalah penciptaan yang gelongop kalau memang Tuhan itu gak ada lalu siapa yang menciptakan dunia yang gak ada apa mungkin sesuatu yang ada diciptakan oleh yang tidak ada tahu orang ngandel orang pengheran ya alam alam si gak si 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 makanya mentok ketika piron diaku sebagai Tuhan pada waktu zamannya Nabi Musa nolak nolak apa jawaban Nabi Musa terhadap piron ini kita menyembah gedudu pengeran piron tapi sing nyip tak ken piron sing nyip tak ken bapak piron anak turun piron dan alam dunya kabe perdana menteri padan longop lah ya ya kita nyembah piron lagi piron durung lahir pengeran siapa pengen sampai perdana menterinya berpikir seperti itu perdana menterinya bukan orang sembarangan orang cerdas cerdas ya maka dari saya dinari kawani izan antakuna robban saya sudah cukup bangga sudah cukup hebat kenapa karena engkau Allah jadi Tuhanku ya wakafani fakron akun nalaka abdan dan saya bisa sombong kenapa karena saya menjadi hambamu Tuhan segalanya maka kamu harus bangga ketika menjadi hamba Allah kuwayang sampian lamundadi hambanya Jokowi Jokowi ini mari masih penggabit ini nah mari nah termasuk ngaulaning kubu kubu ini akhirnya jabatannya marian masih dadi pamong beli mari dadi iya dadi sote baka kubu didukungnya dadi maning gak kubu 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 profesisi mau neger tulis karena modal gede kan modon dadi ini mengkliwon nah iya tapi baka ngaulaning gusti Allah anak marini beli anak pensiun beli maka ngaulaning gusti Allah ngaulaning bupati bupati yang beli dati kan telongo lesindati orang lo sarang kan nah iya ya ada cerita mau diwi ayu kan membabat lo sarang beda-beda indra indra mayu maka ketika cukul bupati dari lo sarang ada ceritanya diwi ayu dengan senjata ini surung surung dayung ya itu kan bukan turunan wilalodra ya turunan harapan beli wilalodra jadi bupati kewirangan singgawit awal loh ya diwajar ceritanya singgawit wilalodra satu wilalodra dua wilalodra tiga empat ya kewirangan ngabdi kok bisa kan yang wawulahu maklam cerita-cerita setelah dibaca demikian sejarahnya malah orang yang bersejarah orang yang paling berjasa di kehidupan indra mayu catetannya langkat dan siapa ya kan singgpaling babat-babat singgpaling akekan wira permoda kalau bagus ruwi penyebaran islam dari zaman jebuk angrum buyut sidum kising bagus laha siapa bagus lah aku jakat arob bapak jakat arob bapak ni wira permoda ni anak siapa wira permoda ni bak singbok anak nawang bulan orangnya nawang bulan siapa andaya sari karena ini diwadi ketika nawang bulan kawinan kalau pangeran merginata karena ini diwadi raden jongkara raden jongkara ku sandiwara jadi buta sesek ngeleleng ngeleleng suwe suwe pati mau gak keperkasa jongkara ku digambarakannya buta kini priwen priwen dan ya jadi diambung kita kedrakan dan ini suwe ini kesud ya ini ini adi bungsu siapa arani Dewi Inkan ini terjadi keributan siapa ya raden rangka ulap sukadati rangka ulap lakon karena beli kelakon ke wadun mali mengwilaya tegur biarani buyut tepel ya uniku uang emak ya iya makannya makannya sambian bangga gusya Allah jadi pengiranya sambian sambian jadi kebanggaan gusya Allah itu juga sebuah kebanggaan alhamdulillah kita ngulanya gusya Allah langkah marini langkah pensiun karena pdw anggar dieman sembahyang ngelak jolong daktrong yang masih rejeki mba jam iahan orang-orang mangkat yang masih kecatat nah iya tapi acuannya kemana jika ngayu kaya ngandel lah kaya robusti Allah lurua guru sing layak untuk di ikuti aja padu guru bay wak ini kita dewa kembu sering sering wak ke sasar ngamu guruku awal 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 bener pengkong puasa mokinen mokinen mana kakanya kanda caling babi terus sesek marian nyes kita mak guru man ya wiri dan anu puasa mana mana kakanya merah dali ya tertinggal lu ya pengalaman juga saya menemukan guru abal abal makanya apa makanya saya paham dengan kehidupan kehidupan itu makanya saya menjelaskan ilmu ini ilmu ini ilmu ini supaya apa bukan untuk kamu anud tapi untuk apa untuk sebagai perbandingan keilmuan jangan gampang menyalahkan orang anak salah anak bener golongan apa beli bener kami anak bener enggak karena dia beli bener yakin usah kiai pada baik masak kiai orang bener ya siapa titen anak titen anak makanya apa makanya kalau mau mengikuti orang ikuti yang sudah tidak ada kita telusuri sejarah lalu anak kitab ya digelati kitab 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 cuman permasalahan ini males dikulat ini ketika duduk dikuburan dituduh kapir dia ruwet mampret dan untuk mempertanyakan sejarah dari wisik juga bisa orang orang tertentu takun sampian kisapa makanya habib lupi paham lupa kini seorang habib lupi mampu mendeteksi kini wali duduk duduk abal abal kimpi ya akhirnya sekintan kemeng ketipu kuburan sapa mbu sapa digawe digedekakan dikobrong dan dikocen ya itu ada kepentingan kepentingan tertentu untuk menggelincirkan sejarah apa kepentingannya ya balik maning ketengiku makanya dukun misalnya ya bukan dukun saja pada bay si belajar mujar robot si kakak akan duit bay dipelajari jati ngarange mendi wayo bulan surah mangkat ngarange ngetan surah balam mulut beloli mangkat ngetan silim mulut jumat di lawal jumat di lahir beloli mangkat ngedul raja beruah puasa beloli mangkat ngulon sahal kapit ngelor 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 menang menang ya ilmunya jadi salah salahkan itu khosana keilmuan yang kadang-kadang kitanya sendiri gak ngerti wiskar ruan belum ngerti nyala-nyala kayaknya beruat beli tadi berarti gak tukar baik kalau bila perlu orang yang dua ahli ilmu tekan di ajak anda ya iya membayang beli saya semayang 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 dikau 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 pada takun wak lambung dikau meluan sembayang jam aw keling tajuk jam iya sholat kayak santri takun dikau tambake pas kelem beli tadi konon wong ajak wajib para mono kapir itu kesesatan beli dikampeng untung makanya ada cara untuk mengingatkan manusia dan memang kecenderungan manusia itu apa terlalu cepat mensucikan dirinya padahal durung apa apa seru beraget ngaji kepada eling pada sadar terus jamaan masjid alhamdul jamaan tajuk esok subuh mangkat duhur seminggu hari kita singadu bulat balik mengtajuk hari singadu tinggalkan dong dong laca anak beli hati mokon pengajian ini hari kita singadu mabad detak sini parak dong laca dari orang parak kerung ngun laca beli tekan kini kecenderungan manusia seperti itu merasa yang paling hebat merasa yang paling suci sehingga sehingga menakyukan orang lain di dalam kehidupan makanya bangga kamu menjadi hambanya Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya bisa bersyukur akan nikmati Allah subhanahu wa ta'ala bagaimana ketika bersyukur itu menjadi sebuah kehebatan dan kedasyatan ketika engkau selalu mengingat apa yang Allah berikan sebagai sebuah kebaikan ya begitu sampian bersyukur berarti istrimu cerdas bersyukur kamu punya istri cerdas kenapa bisa tanggap memang watak dalam diri manusia seorang laki-laki itu ada bagian otak yang spesialis untuk berbohong wakening wonglana iya watak bohong pun nempel berarti beli bagus untuk apa untuk manajemen ekonomi manajemen ekonomi beli bisa bobat bangkrut baturnya teka bladus ah bajean ujah kita harapan nandurur orang dua bibit orang pada langkah ngomongnya apa anak bohong bohong tapi bagus gak ya bagus karena dbk dua batur sing tukang oslaw benur akhirnya terjadi konglomerasi dbk hanya sekedar tidak termana tidak hanya kbbt semuanya olivy 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 berarti bohongnya bagus lebih lebak yang bohong itu ada dalam diri laki laki-laki tapi jangan salah seorang perempuannya itu sudah dikasih oleh Allah subhanahu at'ala apa detektor kebohongan kebohongan begitu lantang bohong terus terasa jadi masih 6 BWA kalau balik di Taiwan iya 6 BWA orang mimpi dijalup ya bok apa laki timbul enggak curiganya timbul makanya berbahagia rabini cerdas berarti baka mau nunggu nah iya jadi sisi kebohongan ada makanya singaran pernikahan itu mempersatukan mempersatukan dua yang seperti tangan gini gini bolong gini anak akhirnya kan manisret makanya kan yang quran diomong pasangan pasangan jadi singaran pasangan ibaratnya lamun sepatu ya kive karena baka sepatu ya beli bisa kive ne baik pantes beli lamun dinggo kive ne baik lamun tenggene baik beli pantas yang diaran sepatu ya sepasang kive karo tenggeng enggak ngonggone kikudu dening lebaan sing kive dinggo ning kive sing tenggong dinggo ning enggak baka satu sisi wong lanang model di sisi lain wong wadon diberikan kelengkapan di sisi yang lain wong wadon di dalam otaknya itu bisa menampung 20 ribu kosa kata wong lanang mung pitung ewu ning das iya secara ilmu kejiwaan psikologis wong wadon otaknya kibisan nampung rong puluh ewu kata wong lanang pitung ewu makanya beli mati kake ngomong beli kaya lah kaya si lanang pahami ketika sampian rabin ngomong ya darte rong puluh ewu wong lanang beli kaya ngomong yang ngomong yang ngomong bitung ewu gak iya yang makhluk yang paling hebat yang paling kuat yang paling wan wong wadon ewa nabi muhammad seumur umur beli luk diprotes siapa sih mau diprotes nabi wong wadon sampai diabadikan dalam sebuah surat al muja al muja dala bahasa anak bahasa bener kan al muja dila muja dila kan perdebatan siapa nabi kalau bang wong wong ya salem aku kiparat tihara salem kiparat tihar karena rabini prakat men orang rakan rabini prakat men ngelakoni sholat barang paswaya sujud jengking sing lanang dredet akhirnya pengen sing wadon beli gelom gini sikutan ibarat wong lanang di keremek korea baka orang dipayang ngaibek iya akhirnya duga lewong lanang napsu lewong lanang anti kezohri ome muncake napsu lewong arab iku nyebut rabini siraki kayam bokira bobengen itu dihukum kiparatun tihar itu sudah masuk tolak kenapa karena ucapan kamu seperti ibuku itu adalah ucapan wis selesai sirak kayam boke kita haram dodok barang sirak haram gual gual sirak itu maksudnya makanya ini kene meyawra sirak kayam bokira ini sayang mengurusi saya sebagai sang suami nanti ungkapan itu nanti ada hukumnya ketika kondisi datanan adat dan budayanya berbeda nanti hukumnya juga beda lagi kondol tapi bakal Arab itu sudah menjadikan tolak karena mengkondon akhirnya lapor ngesin lapor ngesin lapor laki mengkanceng nabi gusti kita terus ngomong wadon akhirnya jatuh adzihar menyamakan istri dengan ibu maksudnya menyamakan dalam keharamannya haram dikeloni haram di gaule kan konon ya akhirnya jarak yaudah itu tolak akhirnya balik maning lanangnya itu begitu lanangnya ngomong kekondol beli terima salah ini nabi ngomong kekondol akhirnya protes kita sing marak nabi akhirnya kandam duduk maksudnya sampian salah kenapa sampian meru wong lanangnya kita kita dikawin wong lanang masih konyos masih perawan durung di apak apak kaken kita orang batik bagus terus jatuh talak wong lanang enak kawin maning kita apa sing nabi coba mana tako naman pengerah sampian coba bayangin nabi di protes akhirnya si wong wadun balik ngomong siapa wong wadun mahu arah kawla akhirnya kawla jatuh karegus sya Allah banyuk wuduk sholat suna ngaduh karegus sini ya Allah nambayan muru nabi sampian ya rima kena kita si merugi wong wong wadun akhirnya jibril turun wahyu qad sami Allah ya kan muha muha waron surat al-mujala eh wis dirongok akan gusyallah apa apa yang kamu ajukan itu direspon oleh Allah subhanahu wa ta'ala akhirnya kanjeng nabi undang undang buca mauka si kawla akhirnya kawla tekat terus diomong wis kawla gusyallah wis rongok kakkan Allah turun ayat ayat maka terjadi hukum kiparatun zihar siapa itu hasil protes akhirnya kawla malah nangis woyah bener sampian nabi bener-bener nabi apa yung kita sembahyang ini ngumah orang nana wa orang nana sms sembahyang ini ngumah tapi nabi muhammad yang ada di rumah bisa merespon iya akhirnya akhirnya baru panjang nabi muhammad nyin haulah ngadeb karo gusti Allah bukti gusti Allah langsung mengutus menurunkan wahyu kepada nabi muhammad sallallahu alaihi masalah makanya hati-hati kalau orang watun ku wani wak jari beli cocok yang berbubah kurang ngga misrok sepira hebat bisa orang sapa orang sapa orang kubur orang polisi pb4 soteng kene hadiri pengajian srop ngga kubah santak baka beli telangat gelong apa kurang ngga iya karena kita ketik makonan cuman bisa ngaji bisa nguruk sampian rapi tipe begitu ngomong jika ngomong jadwal kita nulis jadwal nyerima tamu ya masak ngomong apa karima angkat karima angkat jangan suruh ngandana berbubah ngutuk nakolah ta'ala wajib gebrak meja kukut hati-hati kero watun ya ya kita harus banyak maklum sing watun ya tolong pelajari watak kewong lanang karena wong lanang itu beda kalau wong wong beli kake nomong ya kan kadang-kadang teka assalamualaikum raik yang makonan suruh beli arah robak suruh arab seneng araban dumah araban dugal araban beli tekan ini bahkan terus menggabek kayak apa ini suruh alham walaikum salam hai kang wistaka sampian ini ma rifil orang dia iya alhamdulillah kan wistaka sehat selamat waras wedang kang ini laki kayak apa ya tetap menggun kenapa karena memang lelaki itu wajahnya itu kaku untuk memberikan ekspresi itu sudah kodratulo singkanah nih wong lanang susah merubah wajah pengen senyum nanti tunggu 10 menit setelah 10 menit tahu bisa respon berapa per detik per detik per detik per detik per detik per detik perubahan mimik mukanya itu berulang berulang busong iya iya kan laki-laki enggak bisa seperti itu makanya baka baka sampai yang salah tanggap sing wadone begitu teka wong lanang besam kan iya sing wadone kan wedang 5 menit kan duga lemak itu kok si wong lanang diajak anda orang iya orang yang mau hari orang yang balik diajak balik maning di kaku akhirnya karena sambian yang wong lanang akan muncuk wong wadone apa apa kita di se wadone iya nanti responnya itu setelah 10 begitu setelah 10 menit lakini sampian sewot berarti sing witek agak sewot iya iya pelajari watak seperti itu iya 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 maksud diajakan ya Allah sing paling memberatkan dalam kehidupan laki-laki apa diajak shopping ayo wong lanang diserok sing kiengan serok paling shopping ya mending Yogyak paling los kita memparkir bayak ayo iya beli nah iya paling dodok kenapa karena wong lanang seneng pengen belajar pengen tapi cukup kepada langgan langgan saja tuku jaring ya wist toko kundaya tutup balik paning serok kurang tapi baka wong batun seneng akan ngamprak mancing toko kien mancing toko kien dan cing itu aku beli lho ya dapat kasing lanang beli paham ya tukar surok tekan rumah ya memang itu ada sisi kelemahan ada sisi kelebihan ya baka wong lanang pandangannya konsen konsentrasi wong lanang itu gak memerlukan waktu panjang 10 menit ngadepi hp kewong lanang mengaweng ngadepi laptop 10 menit diundang dimaksa nyiling muka kenapa karena pendengarannya menurun pendengarannya kenapa karena lagi konsentrasi makanya begitu dunang ya Pak dia dia menurun diundangkan 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 keping telun muncul kan wih pak la ilaha ilum kepingin diundangkan diundangkan kepingan kepingan diundangkan kepingan apa pandangan perempuan seperti apa kalau pandangan laki-laki jauh lurus ke depan tapi nggak bisa nyamping namanya wong wadon baka sampien pengen mesra kalau laki-laki sampien aja duduk ngiringan makanya bahkan dalam wong wadon bagus yang lirik maka wong wadon jenis lampean pandangan siling tengah mengjentik mengjempol kikakon memananya kenapa karena kornia matanya tuh lebar sehingga bakal gegulat gampang ketemune tapi laki-laki sampien gulati konci konci mende konci ayo ya beli kenapa karena lempeng mataku padahal anaknya pinggir meja karna gelengnya lurus akhirnya koncini beli ketemu sampiannya beli meru pandangan mata lelaki itu lurus akhirnya ik ke koncini misalkan itu gulat kunggu mata ketika laki-laki dibegitukan dia merasa terina emosi beli wadon makanya baka wis paham begitu beli ketemu sampiannya iki pak koncini duh laki kita matanya lelaki banget gitu loh nah iya wong lanang taktara ini beli senyam beli senyum sewo pahami nggak bisa sokti tenana siapa baik ya bisa itu karena dipaksakan dan dipelajari kenapa karena memang laki-laki dari sejak kecil itu sudah diajari dipelajari bagaimana menyembunyikan raut muka kan kerasa larap beli dirasakan larap lagi cilikat dolanan tiba larap ya itu sudah dibiasakan sudah terlatih makanya dia cepat menyimpen maka ketika suamimu seperti itu maka berbahagialah kenapa karena gantengnya suami itu karena seperti itu cool banget gitu loh ya apa pengen beli makoneng begitu teka ciluk bah halo sayang Assalamualaikum ong lanang keduduk ya kan itu juga ayat-ayatnya Allah subhanahu wa ta'ala maka-maka coba pikirkan ya mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada titik rumah tangga itu apa pada titik rumah tangga itu ini adalah amanat dari Allah subhanahu wa ta'ala ketika sang suami menganggap istrinya itu amanat maka engkau tidak akan pernah menyianyiakan amanat itu sebaliknya juga sang istri ketika engkau menganggap suamimu adalah amanat usi ngonana baywa bagi kaya konung Alhamdulillah namanya jakang lakinya kita beli pada karu wang yang ukuran dikane kaya ngapa ya kayak silanang emokono Najilok banding-banding akan uang wadun karu wang kanak karena pun merabi dewek di pada kakane karu PL karu pelayan wariatu akan medang dan geldin hari rabini tiga duduk beli ayu wisangil dangdane cengarap kapan dangdane esok masak rakyat masak anak nangis bari masak bari ya karena itulah kehebatan perempuan dia bisa menata satu satu waktu bisa mengerjakan berbagai macam pekerjaan wong lanang lebih bisa lebih bisa wong lanang baka wisngi tengki bisa saya mau lasejene lebih semalab loli diganggu karena wong wadun ngomong ngalia salah baik dati nganjing aku itu ya karena laki-laki nggak bisa diganggu pekerjanya tuh nggak bisa ya beda kalau wong wadun maka wong wadun apa beka bisa kan sewaktu kan ini goreng ya gini iris-iris bawangnya seganik hanuk hp ini beli mana cuma gue videonya sih ya beli ya makanya kutu kutu belajar ini ilmu maka wong Lanang nonton TV beda kalau wong wadun maka wong lanang ngecek remote bangsa yang sama ada di sisi tapi ngecek chat ngali SCTP Diyali Maning ya berita Diyali kenapa wong Lanang karena Baka Bung Lanang ketika dia melihat TV itu dia tidak ada penghayatan yang ada itu mencari solusi begitu dalam film ini suruh film ini satu suruh ke sana kalau ini kejadian mungkin-mungkin ditonton beli beli di Alimaning berita beritanya apa beritanya Habib Rezek ya bosan berita kini sampai ngali-maring beli baka menguatkan ini bisa sakali tukar loh urusan remoti anak ini kurusan remoto karanku Hai dia baka menguatkan dalam TV penghayatan emosional yang tumbuh perempuan lihat TV itu emosi dia ingin menyelidiki karakter-karakter peran yang dia dilihat dalam tipi apa-apa nih gelengannya romba-romba Andin karo al nih dia masuk penjiwaan kok Andin seperti itu ya Andin digotong kok bisa mancing rumah rumah sakit ada apa di rumah sakitnya akhirnya begitu sinetron itu bersambung dia tidak mau ketinggalan so sampai tekan iklan nggak ditonton pada akhirnya Hai bener beli-bener beli siapa sih ngotong Andin kecejaan eh ya ketika Andin ngomong kembalikan api saya iya kan nganggil golongan pencinta Andin ngomongkan iya jadi jadi pemahaman-pemahaman itu ajalah keilmuan dari mana ilmu itu terbentuk yang dikasih tahu oleh Allah subhanahu wa ta'ala makanya kembalinya kepada Allah subhanahu wa ta'ala jadi nikah itu apa ikatan yang paling besarnya ikatan yang paling besarnya itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala kalau kamu menyatakan istrimu itu adalah amanah kamu tidak akan pernah menyanyiakan istrimu sebaliknya sang istri ketika kamu mengatakan suami ini adalah amanah dari Allah inilah pemberian dari Allah makanya bakat dipikir secara kan beli mancing akal berpuluh tahun hidup dengan orang yang disayang singurusi singawit bayi sampai tekan umur 20 tahun begitu kawinan kok bisa kamu meninggalkan ibu bapakmu jika kau kenapa karena kamu menganggap suami itu adalah amanah wong pangkalan okelah ketemu karu wong pangkalan maning tapi sekolahnya duwur-duwur akhirnya tugasnya ini ujung pandang mangkat beli mangkat beli rela dan itulah kehebatan makanya sebelum kamu mencapai titik menyatakan ini adalah amanah Allah Allah kasih bekal dulu apa bekal awalnya adalah mawadah sebelum kamu sadar bahwasannya istri itu adalah amanah suami itu adalah amanah bagaimana kira-kira menemukan sakinah maka Allah ciptakan mawadah mawadah itu apa mawadah itu adalah cinta yang membawa efek dalam kehidupan beda dengan mahabah jadi kalau mawadah kalau mawadah itu cinta akhirnya mengosongkan apa yang ada di dalam dirinya sehingga apa yang dia cintai itu enggak ada cacatnya hilang semuanya karena jari wong jawa mawong demen orang kurang pengalaman sepira beli saya ke jari wong jari si temennya ya yakun si ngayung ngirang yae baka pengen buru hitam manis si yakun modelnya matanya kecer yakun si naranya damar kanginan serok poyoknya apa baik ya iya ya itulah mawadah rasa cinta yang membawa efek-efeknya apa kita mengosongkan dari semua yang lemah akhirnya memandang istrimu adalah sebuah kecantikan ya ketika mawadah itu habis jangan takut Allah sudah mempersiapkan rohmat mengurumah tangga mari demennya yakari melas ya beli boleh suruh takun asing tua-tua masih demen ya di demennya apa nih ya ya Pak ya tapi beli pekatan ya itulah rohmat rohmat itu adalah rasa melas ini baka kandanya melas ini bisa angin ya makanya baka tembangan bisa laris kan karena mengungkapkan sebuah kelemahan kan haruskah aku bertahan dengan ketidakberdayaan ya itu masih tingkat rohmat tapi kalau tingkatnya memuncak menjadi amanah ada berapa nggak banyak permintaan kok permintaan seorang istri atau mensuai kan cuma nifat cintai aku karena kasihi aku sayangi aku miliki aku jadi semuanya berujung kepada titik utama muasanya keluargamu itu adalah amanah dari Allah subhanahu maka jangan pernah kau sia-siakan amanahmu istrimu adalah amanah maka jaga dia jangan pernah kau bandingkan dengan siapapun karena dialah yang menjadikan hidupmu saat inah tapi gejolak ya justru sakinah itu adalah ketenangan yang berawal dari gejolak ya ketenangan yang berawal dari gejolak itulah yang disebut dengan sakinah kalau nggak ada gejolak ya bukan sakinah nah ke rumah tangga kan tukar wawu maning tukar maning wawu maning iya kan tambah juwet tukarannya tambah asih kenapa karena merasa saling mengakui sebuah kesalahan kesalahan kenapa sepira wang lanang sewotnya itu broken mari kenapa karena kecenderungan seorang lelaki itu sehebat apapun ketika dia sudah beristri dia selalu memerlukan energi dan energi itu apa ibarat HP itu ngecas serok beli ngecas ruwet ngampert pegawian di serok iya nah maka netikan itulah kelemahan usang suami ajak wikwik udah iya ya jadi apa maka kamu harus menjadi lincah karena pandangan mata suami itu adalah pandangan mata pemburu maka jadilah kamu itu adalah kijang supaya terus diburu oleh siang suami maka 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 matahari dan matahari dan matahari dan matahari dan matahari pengajian dan matahari dan matahari dan matahari dan matahari dan matahari dan matahari yang paling bagus dan matahari dan matahari masyarakat kecilan masyidin ku ayo mulan ang beliwani biwa ngomong orang-orang ngomong ayo ngopoto profil foto nelaki blulin mintil yang bengi laki menjaluk ngomongi wis ngantuk diambung wangi wangi obat nah iya makannya-makannya jangan pernah saling masyarakat jangan kan dengan kehidupan masyarakat kalian semua istri juga gak boleh menyalakan justru hali saling mamak mamak mera kaya sampian wong wadun dalam wong anang dalam wong wadun duduk beli ayo duduk kenapa? karena beli di dangtan kenapa? karena gak sempet dangtan buru-buru dangtan padar ngupai duit mongso mono-mono ya bu ya saya bilang orang yang protes tapi wong wadun membeli kiyong protes berarti tukarannya baik ya makannya begitu anak lagu kesen orang anak di kakak ya lagu sekinkah yen pen rabini ayo mai belanja ajarong singanti gotukku bore isi kantong langkah kertas langkah eh wong lanang anang lagu lagu apa indah-indah orang rungu eh lagu lagu wakun lagu ya judulnya rung puluh ewo eh duduk satu serong puluh dina baka satu serong puluh dina lagunya susi arjeti baka rung puluh ewo diananik sing dagang pindang terenggono iya kalau luling apalah kembarangan iya 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 apa mau turung paun masa primil gulawatu dede risti dementek simpen rosa wartima kancil kalau koslet kan jadi fungsi fungsinya itu apa juga fungsinya bagaimana kamu setelah wadah ini habis wakmat kita jembot kemudian kemudian ketika engkau membangun keluarga ini dengan asas agama Allah subhanahu wa ta'ala maka jadikan satu sama yang lain itu adalah amanah dari Allah subhanahu wa ta'ala jaga amanahmu sebagai seorang suami bimbing istrimu ke jalan Allah subhanahu wa ta'ala baka jam iyaan orang-orang sesuatu saja sewot kadang-kadang ngilok gawih ruwa karena jam iyaan orang izin dikomplein di gawih masalah jam iyaan itu bagus tapi kalau tidak izin kepada suami itu wah ya ruwet dari jam iyaan pada izin dari mengjogja lakas yang izin di priwet ya memang bagus ya izin ya kayak tidak bisa berikan izin berikan izin nah subhanahu jam iyaan dukung supaya apa mending baik di warai dewek memang sebisa di kaki mesti entah yang usah di warai ini jam iyaan jam iyaan pelatak-pelatak terdudur abin itu apa yang bisa di warai iyaan kesini semuanya makanya titip daripada di warai dewek mending semakin semakin ganjaran amin ya rabbal semuanya sama tujuannya tujuannya adalah pendekatan diri kepada Allah subhanahu jadi kalau mau mendekatkan diri kepada Allah ya jangan ngurusin orang dong wih ajak ini gak pake kita oh itu bagaimana jadi kita mas seneng sini saya perlu kenapa karena dari kang hujang ternyata sholawat bisa tersebar iya kan pada epokan anti galau macet berarti kan aku seneng sholawat dia siapa tahu seneng yang lebanti yang penting dalam sholat alhamdul nila orang ngerti ngerti apa sholawat melu muni jorja ya siapa tahu muni ini shololo nilis alhamdul nila gelem aja sholawat berarti ada apa ada penyebaran memberikan pemahaman kehidupan efek sholawat kalau kamu terus baca akhirnya bisa begini dan lain-lain itu kan subhanallah ya anak jamiah hadir ya itu bagus memperkenalkan dengan bagaimana zikir para para kiai anak jamiah mana itu bagus untuk apa untuk memperkenalkan bagaimana dulu menggali dan memperberalami ilmu tarikot mempelajari bagaimana dulu abba umar mkgr mksyafah ribim mana yang paling tidak ada urusan hari masih pada urusan suarga suarga urusannya gulik karena pd kamu ingin urus suarga bagus dibuntel atau suarga tanraka urusannya ingin urus urus sabat tidak biasanya iya kan urusan surga urusannya urusan kamu itu bagaimana kamu mendekatkan dengan Allah makanya sholatnya dijaga ya kan yuk sholat harap kapan mani tsunami kliwat kancur kancur masyadu aduh apaan korona tidak depan in ma terus orang harap pilih ini kone nindan eko bayangin wong pengen ngisla siluman mancing islam siluman siluman pada mancing islam kan andaya sehari nawang bulan golongan tirus mancing islam siluman yang dermayu mancing islam menusani harapan metuk silam siluman pada mancing agama islam bahagia kedatangan ajaran agama islam sampai tekang baju saya torelang cek gulit kita beduk akhirnya beduk tabun yang cerbon kerungu kata tanang jati sawit makanya anak mutu blolin bu baduk bukan matuk abes kaki duyuk ada mitos mitos tertentu karena silam silam di indramayu mancing ajaran agama islam takjub dengan islam sampai menusa padam bedam kandang masjid melayu kandang tajuk melayu tajuk sampai di keramik kipas nongkrong iya kan semuanya enak dodo kening galam anak ini 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 dienak enak gelur rungsep rungsep ini masih diwis bagus peteng tari cetir iya malah aku adik kadang adik 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 beling kalau adik misalkan nampang dikit iya semuanya enak ini tajuk dikaw enak enak geruduk marah tajuk asal jenguk tak beli buni gantar bagian mas piring kan daripada jenguk ninggal lang wist dirubung lamuk udut ng tok ng mangkat dikit diket dienak enak dipahit ajuk midang embum menti halo woy aja celangak selimuk mati wong wong nguribku beli tambah lawas beli tambah nom tambah lawas tambah tambah lawas tambah tua 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 di bed yang orang terasa kelasnya kita A manjing B manjing saya ketemu D baik iya kan kelasnya wong wong kelas A kan masih AKB mata masih awas ray masih ayu awake masih atos barang masih asli ya 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 pokoknya A menelempeng bayong pokoknya A yang orang kerasa kan wis manjing kelas B mata wis mulai burung kuping rata hendase gampang bengel gigire bengpak boyok nguyue beser berat wis kelas B di kaki ene bakat cemayawis mangan iya camat cihit melakunya iya canggang nguyue ga cerat cerat ya bakat dia kan mentok ya mayawis tinggal kari digulung dipendem diduduk durugi di edok edok makanya ayu kaki eling harap kapan mani anak sampian bis gede gede barang baka bocar nyontos apa baka duduk bapak 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 main akhirnya anaknya main di siwati bapak 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 karena kamu akan dicontoh oleh anak-anak kamu sampian mabok terus anaknya jadi mabok ya orang aneh niru bapak aneh makanya coba stop itu untuk apa bukan urusan apa kita ciptakan generasi yang terbaik sedang sak tidak pernah menginginkan anaknya untuk menjadi pemabok benar segala-segal maling bajingan apa pernah mencita-citakan anaknya sebagai pengganti marin gedean langkau semua orang tua mengharapkan anaknya itu menjadi anak yang baik bapak anak luntang lantung rata karp db anak ngaji ramah ajak kaya bapak halo perang sana bener omongan kayak kami perang sana bener omongan kayak kami itu kan anak dikannya kedik kendang sandiwara maksudnya kendang sandiwara dikannya kendang sandiwara hari yang cilik mau patung jreng yang gede kendang sandiwara kita makan gerti yang cilik kan patung jreng kendang makanya resiko sampai yang gede lem baka kendang sing dodok kendang cilik kulitnya yang sor duwur tapi delengan kendang sing adeg sing ditepak sing duwur ke sing sor sing sing sor sing sing duwur kendang cilik tapi sing sor duwur dikampel 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 ayo 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 ya beli duwur dikeplak nengke nengke neng neng yodi surok neng makan neng yuk neng yuk anak anak dididik bagaimana mendidikan pendidikan yang awal itu justru pendidikan yang ada di dalam rumah siapa yang bapak bapak model mokonon bapak mokon ya anak ya subhanallah ya tapi enggak jaminan juga bahwa benar bapak benar anak yang merisau ya anak kita tidak bisa menutup kemungkinan tapi mulailah dari sebuah pembelajaran kalau ingin anakmu baik coba kamu stop untuk belajar menjadi orang jangan memberikan contoh kepada anak karena nanti bisa jadi anakmu dendam loh kepada diri anak itu merusak generasimu sendiri makanya stop bukan untuk siapa siapa untuk keluargamu sendiri ya kan kamu membentuk generasi kamu yang akan membentuknya ya utamanya tetap sakit Allah subhanahu wa ta'ala tapi pendidikan dasar pembelajarannya kan dari mana dari tiron yang ada di depan dirinya bahkan dikannya tukaran kalau rabini sampian anak beli yang nengumah begitu beli yang nengumah akhirnya dididik oleh orang lain mending dididik seneng sampian lamun senis bisa jadi anak lawan kerobong tua makanya ciptakan kedamaian di dalam kehidupan caranya kembali kepada Allah subhanahu menengah terus menengah menengah jam-jam apaan karena waktu dewek dewek keter kecil iya kalau kurang tinggal nguntang mani ngurang lor apa ya iya ya ya bisa jami dewek dewek jam semuanya stop stop supaya apa ya supaya gula lembahan dengan kami bisa berbarengan menghargai situasi dan kondisi alhamdulillah masih bisa jalannya kenapa yakin ini nol kan zona covid alhamdulillah semuanya tapi tetap sampingan penjagaannya mati magusti Allah iya mati magusti Allah yang mengajak bunuh diri masker digawak bukan berarti saya tidak percaya kepada Allah bukan ngerti golongan kini belaga belaga teman ngantri kalau bus Allah mudi kalau bus Allah berdining virus ya mengendalikan Allah tetap yang mengendalikan tapi kita juga harus menjaga makanya ungkapannya kan alwiqoya khairun minal mencegah itu lebih baik daripada mengobati daripada sampingan korona yang mesti menghindari korona dengan apa ya banyak cuci tangan jaga jarak jangan lupa masker ya ikuti saja protokol-protokol kesehatan moga-moga gulalan panjangan sami terhindar dari bencana covid 19 korona aja iya korona aku covid disingkat jadi covid korona virus disease 19 aku tahu ini jadi covid-covid aku singkatan virusnya ma'aran korona virus disease yang muncul tahun 19 2019 2020 amin kenapa karena itu kalah kalau rohmat kenapa Allah tidak menurunkan adab kepada orang Mekah karena ada Nabi Muhammad disitu iya kan bagaimana aku memberikan adab sedangkan kamu di di dalamnya kerosul itu kan rohmat makanya goto bagusi Allah kalah kalau rohmat gusti nah bagaimana kamu menciptakan rohmat gusti Allah juman nengning tanah pangkalan abli bisa neng pangkalan kira-kira juman neng keluargane sampai yang ketika rohmat itu muncul maka Allah kalah taruh rohmat Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal alamin maka moga-mogia ketemuan kulaklan panjang dengan sami bisa membuka alam pikiran kulaklan panjang dengan sami balik maning nuju dalani Allah subhanahu wa ta'ala amin ya rabbal sekalian dong makin ayuh monggo kulaklan panjang dengan sami sarang-sarang nyubun matang Allah subhanahu wa ta'ala ala hadihin yah wa'ala kuliniyatin soleha wala hadrati sayyidina wa maulana muhammadin sallallahu alaih wasallam wa'ala alihi wa sahabihi wa dhuryati wa ahli baytihi syai'ul lillahi lahum alfatiha surat alazhin alam ta'ala alaih khairal maktubi alaih walad Allahumma salli alaih sayyidina muhammad wa alaih sayyidina muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala kuli sahabat rasul alaih walhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirina hamdan na'imina hamdan yuafini amayika fimasih daya rabbana walaka alhamdu kamayyan bagili jalali wajikal karimi wazumi sultanik Allahum ina salukal hudha wa tuqa wal alafaf walghina Allahumma nawir kulubana binuri al-Quran kamana warta al-Arda binuri shamsika wa kamarika abadan abada Allahumma alif binahuma kama alaf tayyidina adam wa sallim hawa wa alif binahuma kama alaf tayyidina ibrahim wa sallim sarah wa alif binahuma kama alaf tayyidina yusuf wa sallim zulik wa alif binahuma kama alaf tayyidina alih wa siddhi fatimah al-zahra wa alif binahuma kama alaf tayyidina muhammad sallim alai wa sallam abis yidatina khadijat al-qubruh rabbana ablana min azwajina wa dhryatina qurata ayyun waj'ala lilmutaqina imama hadha dua unak ma martan pastajib lana kama wantana innaka latuk liful mi'ad birahmatika ya arham ar-rahim salamun kawlam wa amtazil yawma ayyuhal mujrimun rabbana atina fi dunya hasana wa fil akhirat hasana wa qina azab an-nar subhan rabbika rabbil azza amma yasifuna wa salam ala al-mursaleen walhamdulillahi rabbil alamina bisiri wabibarakat al-fatiha iya iya kan amudu iya kan astah an adina syarat al-mursaleen al-mursaleen alhamdulillah semantan wawon saking gula kurang langkung ngeyewon agung ngeyepun bangabunden bila ilhidayah wa taufik salam allalaikum warahmatullahi wabarakatuh wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh